Naiknya harga bahan bakar minyak berpengaruh pada ongkos transportasi perdagangan dan membuat bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pedagang. Bertambahnya ongkos transportasi karena kenaikan BBM ini yang dirasakan para pedagang sayur di kecematan 17 Kabupaten Bengkayang. Sebagian besar sayur-mayur dari Kabupaten Bengkayang dipasok oleh pedagang sayur di kecematan 17 Kabupaten Bengkayang. Para pedagang di 17 tersebut tidak hanya menjual sayur ke kota Bengkayang, namun juga menyalurkan ke sejumlah kota lainnya di Kalbar dan juga menyalurkan sayur ke negara Malaysia. Penjualan sayur dari kecematan 17 ini dirasakan pedagang cukup berat, selain karena jalur tempuh yang cukup jauh, juga ditambah naiknya bahan bakar minyak. Jamat kecematan 17 Gustian Andi Winata mempertegas keluhan pedagang sayur karena kenaikan BBM tersebut. Pengeluaran pedagang bertambah, sementara harga sayur yang dijual masih sama seperti saat BBM belum naik. Yang jelas di wilayah kecematan 17 dan sekitarnya, yang jelas itu adalah penghasil sayur terbesar di Kabupaten Bengkayang. Dengan kenaikan BBM ini jelas berdampak besar untuk para petani-petani di kecematan 17 khususnya. Kenapa? Harga sayur di pasaran jelas tidak naik, tapi biaya angkut dan biaya operasional termasuk biaya pupuk dan sebagainya itu jelas naik. Karena semua jantung kehidupan itu adalah dari BBM. Gustian Andi Winata mengungkapkan, dengan kenaikan BBM tersebut, pemerintah daerah diminta menyediakan pasar penampung sayur petani agar beban transportasi sayur tidak memberatkan petani.